Intro Woh, nubrol pena isu isu Masih bersama Ustadz Akbar Sama mas Makmuri Ya, Max What's up bro Ini juga teman-teman dari Perisadakwa dan juga Ustadz Pangampu dari Perisadakwa Kita sudah mengulik tadi profil dari Ustadz Akbar Yang dari pertama background Belajar sasara Perancis Sampai dengan Terjun betul-betul di dunia dakwah Gara-gara 2015 lain dakwah itu ya Luar biasa Tad, mau nanya lagi ya Tad Sejauh ini ya, tantangan untuk Seorang Ustadz Akbar ini apa sih? Ini Perisadakwa kita tahu kan Itu dari kota ke kota Itu founder-nya cuma Ustadz Akbar ya Luar biasa, itu bagaimana Memanagenya untuk Perse-perse yang ada di seluruh Indonesia Iya Jadi setiap kota itu Saya selalu mau amanahi Tokoh-tokoh Ustadz di sana untuk Membina mereka Oh, ditunjuk sebagai koordinator Iya, koordinator untuk pembinaan Dan akhwat ihwannya terpisah Jadi gak akan baper lah insya Allah ya Gak akan baper Kalau kan biasanya pembinaan satu kompleks itu Biasanya nyampur Nah di saya itu dipisah Nanti yang ihwan Yang laki-laki itu sama laki-laki Yang perempuan sama perempuan Oke Biar bisa jaga pandangan gitu Cia Iya, luar biasa Mas Max sih ya Mas Max Ini gak pernah ketemu sama awat Sekalian ke awat Oh Gitu, salah ketemu bayang Ini langsung geraung-geraung Nah cowoknya Iya Kok buruk ya Enggak Geraung-gak Kan giranya semangas Kalau anak muda kan gitu Makanya nikah muda tadi ya Ustadz Aku kan juga sering isi kajian Kajian pranikah Ya Seperti itu ya Kalau untuk istri sendiri gimana Ustadz? Kalau istri Istri ternyata juga seorang Ustadz? Jadi Waktu kan saya masih single ya Dan Memang pernikahan saya tuh Termasuk sangat Cepat dan ringkas gitu Kita cuman Saya kan asli Bandung Istri asli Semarang Cuman 3 pertemuan kita Itu juga pas lagi transit aja di Semarang Gitu 3 kali pertemuan jadi langsung Taga ya Jadi Dan saya gak pernah main backstreet Ya Ini loh Lelaki gentle itu ketemu dengan bapaknya Yang saya hadapin face to face sama bapaknya Langsung ya Tad ya Ya Itu juga yang sebenernya juga di edukasi ke teman-teman Iya Seperti kajian Soalnya banyak ya Kita tahu Teman-teman yang Apa namanya ya Berhidrat dalam arti seperti itu Susah juga untuk sebenernya mau Bilang Tad saya mau nikah muda Bagaimana harus ngomong ke orang tua Ngomong ke calon mertua Seperti itu juga ada edukasinya Tad ya Ada Malah kan kau seorang backstreet kan banyaknya Main belakang Main belakang Tiba-tiba bapak Tiba-tiba halim gitu kan ya Iya Halim Ya halim lah pokoknya ya Walik woyah Oh iya 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 Aduh ya pokoknya ya Nah Kalau anak muda sekarang kan itu harus Harus pacaran Ustadz Kalau dia punya misalkan Orang tua biologis ya Saya jadi orang tua ideologisnya Ketat ya Ustadz ya Ketat ya Ustadz ya Ketat ya Kadang kan saya ingin mencetak Calon-calon ayah amanah Ayah amanah Oke Nah itu gimana Tadz Kalau untuk teman-teman yang Nah jadi Pengubahnya gimana nih Ustadz Jadi kan gini Ini yang pertama kali dirubah itu Sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah ya Allah bilang Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum Hingga mereka mengubah keadaan Pemikirannya sendiri Angfusihim itu kan pemahaman pemikiran Kalau dia belum hijrah itu Dia gak akan selesai Yang kita lihat kan hijrahnya fisik Bukan hijrahnya dari hati Dari kesadaran Nah kesadaran itu kita pancing dengan apa Dengan naluri masing-masing manusia Yang punya namanya Naluri untuk beragama Naluri untuk dekat dengan Allah Naluri untuk dekat dengan Tuhan Nah kalau manusia itu udah kenal dengan Tuhan Dia akan jaga semua aturan-aturan dari Tuhan Oke Sebenarnya sesimpel itu ya Simpel Itu butuh lama Itu edukasinya panjang Jadi memang gak bisa sekali dua kali pertemuan Ini aja mungkin udah berapa bulan ya Sampai dia betul-betul total gitu kan Asalnya kan dia masih seteng-setengah gitu ya Ya ini Pasal ini saya masih aras-arasan Ikut kajian seterusnya Setelah pembinaan intensif sepekan sekali Alhamdulillah banyak perubahan rastis ya Jadi dorongannya itu kan Ketika dia meninggalkan pacarnya itu kan berat itu Itu kayak masuk ke black hole gitu Masuk ke lubang hitam Terus kemudian Ketika tenggelam Dia bukan jadi baper lagi Tapi haper Haper itu penyakit yang lebih bodi daripada baper Haper itu hanyut perasaan Hanyut perasaan Ya kosa katanya luar biasa ya Lain dakwah ini luar biasa ya Haper Haper Sampai sekarang kan banyak hashtag ya Indonesia tanpa pacaran Sebagainya Itu tempat saya juga Mas Laude Oke Itu sebenernya pergerakan-pergerakan seperti itu juga Mengantisipasi untuk anak-anak muda Apalagi pemuda-pemuda Islam untuk Tidak pacaran ya Iya Nah Yang diajarkan di persediaan Wah ada gak sih Tata Aruf sesuai dengan Ada Tapi itu tingkat tinggi sebetulnya Wah Itu kan kalo bahasa Tokoh-tokoh di pesantin Atau pesantin-pesantin itu bahasanya kan Fikih Munakahat Oke Tentang pernikahan Nah tapi Itu nanti disampingkan Kita ingin ngegali mereka tentang Tentang iman mereka dulu Hmm Kalau imannya gak tuntas gak akan bicara masalah lain Karena ketika nanti mereka Dipaksakan ya Untuk Yang ternyata pacaran kemudian Jeglek langsung nikah Dia Bakal ngalami situasi yang gak enak Karena Karena di pernikahan itu banyak beban sebetulnya Iya Yang namanya ibadah kan banyak beban Masalah juga masalah ini Iya Ibadah banyak beban Beban Kalau gak selesai dengan Apa namanya Pondasi yang kuat Dia akan hancur Makanya Kita tanamin dulu imanan yang kuat Imannya dengan akal Akalnya aktif Kemudian dia paham dengan Siapa Dia diatur ya sama Allah Terus kemudian Ketika nanti Menikah Dan Pantas jadi seorang ayah Dia akan jadi ayah yang bertanggung jawab Dan jadi Suami idaman surga Luar biasa ya Aduh Quotes of the day ya pokoknya ya Oke 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 Mas Makmuri Semangat masnya masih ya Semangat Oke Mas Makmuri ini sejauh bergabung dengan Prisai ya Maksudnya sudah melakukan hal-hal juga Kajian-kajian ya Terus Ini Apa lagi nih Mungkin mas Makmuri yang Apa yang digali lagi dari segi keimanannya Mungkin Memperkuat akidah juga Karena itu fondasi yang bener-bener fundamental buat Khususnya Anak-anak muda zaman sekarang Kalau misalkan dia nggak kuat Ya dia akan ke bawah arus Terus masuk ke pergaulan yang kurang sehat juga Nah bagaimana cara mas Makmuri ini mendakwahi teman-teman Mungkin yang misalnya Kita nggak memungkiri lah Di kalangan anak muda Apalagi kuliah gitu Masa banyak teman-teman yang mungkin Banyak yang maksiat ya gitu kan Bagaimana mendakwahi kita Datangi Kita terjun langsung Atau kita meninggalkan Nah ini seperti apanya Mas Makmuri Kalau dari saya metodenya Kita menyukai apa yang dia sukai Misalkan teman-teman saya suka futsal Ya udah saya suka futsal gitu Tapi disitu kita selipin dakwah disitu gitu Bukan apa namanya Dateng-dateng Kita langsung kasih dalil gitu kan Itu terlalu Terlalu apa ya Terlalu Frontal gitu Maksudnya Yang semut-semut dulu lah Yang nyaman-nyaman dulu gitu Misalnya menginginkan sholat lima waktu Ya Sholat paling gampangnya sholat seyo neng Ya Ini paling gampang Temannya sholat dia nggak sholat sendiri Isin diwil Biasanya gitu teman-teman saya Sholat seyo Berangkat langsung gitu ya Oke Nah ini kita mau nyanya sama Ustadz Akbar nih Ya sebentar nih ya Ada pertanyaan dari Twitter Dari Instagram Bentar ya Nah Ustadz Apa yang paling susah nih Dirubah dari Mindset anak muda sekarang Iya Pada intinya gini Anak muda sekarang itu Isi kepalanya itu Diisi dengan hal-hal yang bersifat jauh dari agama sebetulnya Karena ada sistem yang mempengaruhi itu Nah ini sekarang cara berfikirnya mereka nggak pakai Islam Sholat mereka kiblatnya ke Ka'bah Tapi selain dari sholat Nggak ke Ka'bah Ya Semuanya itu semua aspeknya Nah ini yang susah Dan karakteristik setiap kota itu juga beda juga Ya misalkan Jawa Utara sama Jawa Selatan itu kan beda Jawa Utara kan lebih Angel ya Angel itu Angel 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 Selatan lebih Lebih alone-alone Lebih slow gitu Tapi pada intinya sama Karena apa? Karena yang diajak itu adalah manusia ya Kalau saya dakwahin hewan kan susah Iya Kalau dakwahin masih manusia itu kan masih bisa ada peluang dia untuk berubah Kenapa? Setiap orang itu punya fitrah untuk jadi baik Pasti ketika dia berubah jadi baik Dia nggak selalu ikutin yang baik-baik Betul, betul, betul Gak mungkin dia ngikutin sesuatu yang buruk Pasti ada rasa kegelisahan Iya, iya Kalau dia melakukan satu kesalahan gitu ya Kan nggak mungkin ada yang orang misalnya berzina kemudian atau pacaran terus kemudian dia Alhamdulillah gitu Alhamdulillah gitu Kemudian dia bawa orang yang sudah dizinah itu kemudian hamil terus bawa ke mall gitu berdua kan nggak mau dia Malu Itu rasanya Itu namanya fitrah gitu Kalau fitrah itu ditolak dia akan rasa gelisah, galau gitu Betul, betul, betul Nah itu mungkin saya juga menanggapi orang-orang yang mungkin bilang kalau ini gelombang hijrah ini gelombang latah dan sebagainya Sebenarnya itu tadi ya orang kalau udah mencapai titik Maksimal dia Maksiat A sampai Z Fitrahnya akan menjadi lebih baik tadi ya Pasti ada rasa Oppomen etos yang nggak laku, gay Sudahlah ya Akhirnya keagama Walaupun masih tipis-tipis Gak pribadi ya Enggak Gak pribadi ya Alhamdulillah saya juga pelan-pelan belajar ngaji Belajar sama guru saya Ustaz Akbar luar biasa ya tadi ya Iya Yang penting itu kuncinya sebenarnya deketin ya Kita bersirkel dan berkoloni dengan teman-teman yang sebenarnya sama-sama punya visi-misi yang sama tadi ya Iya Ya kali ini kita mau lihat nih agenda kegiatan perisai Iya Dan juga Ustaz Akbar ya Dan juga dengan Ustaz Akbar Oke ini kita lihat dulu ya ini dia Kita lihat Just Imple Nah Ini istri tadi ya Istri Istri yang mengisi ya Istri Nahish Jodha itu The only one Ustazah Diana Arun Ustazah Diana Arun Ya wstazah Diana ya Oh Minggu Lingi Besok ya Besok ya Hari sabtu Ya ini sebenarnya Juga kajian-kajiannya juga simple-simpel tadi ya Maksudnya bahas jodoh Simple tapi bagaimana betul-betul jodohnya secara syari ya, bagaimana itunya ya, rusuk-rusuknya ya oke ada lagi mungkin? nah ini dia ini di tanggerang, hari minggu sama artis juga stay good, keep your hijrah ya, bersama tika ramlan oh kak tika ya iya sama mba epa yang luar biasa ya tadi salam beda tahun ya beda tahun ini angkatan awal, saya angkatan akhir ya udah tutup ya ini Ustadz Asep Supriyatna dari Bogor ini pastinya juga dominasi anak muda semua ya tanya tapi biasanya emak-emak juga yang datang emak-emak itu kadang rindu kajian kalau kita dulu tahunnya kan jaman SMP, SMA kan kajiannya cuma orang tua ya ini yang akan datang nih mba ini jadi insya Allah tanggal 24 November nanti kita akan datang dengan tokoh untuk kajian tematik itu temanya insya Allah pengisinya nanti Ustadz Fatih Karim nah nanti seminggu setelahnya itu ada kajian tematik juga itu yang ngisi Mas Ari Untung sama Erwin Raja oh Mas Erwin ya oke 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 mas yang lain dong biasa moderator kan bisa-bisa lah ya saya juga beberapa kali juga bantuin Ustadz Akbar ya Ustadz ya di kajian-kajian di masalah dulu ya sama Habib Raja kita mulai kita mulai mengisi kajian juga ya ya Mas Am Rahmuri dari mana-mana tetap di kosong Ngobrol pena isu isu